nah, hukum dasar kimia selanjutnya yaitu mengenai hukum perbandingan tetap yang dikembangkan oleh Probs apa punyai hukum perbandingan tetap ini? bunyinya seperti ini dalam suatu zat kimia murni perbandingan masa unsur-unsur dalam tiap senyawanya adalah tetap maksudnya bagaimana? oke, tadi kan kita mengambil contoh kalau contoh tadi hukum kekekalan masa kalau tembaga direaksikan dengan oksigen kan menghasilkan, tadi apa? CuO ya nah, tembaga yang ditambahkan adalah 32 gram nah, oksigen yang ditambahkan adalah 8 gram mendasarkan hukum kekekalan masa karena masa sebelumnya adalah 32 tambah 8 40, maka masa setelahnya juga harus 40 gram jadi, si CuO yang dihasilkan adalah 40 gram sekarang, kalau kasusnya CuO itu yang dimasukkan itu tidak 32 gram melainkan 50 gram nah, oksigennya tetap 8 gram apakah masanya menjadi 58 gram kalau berdasarkan hukum kekekalan masa? ternyata, setelah melalui percobaan masanya tidak jadi 58 gram melainkan tetap 40 gram mengapa hal itu bisa terjadi? karena perbandingan Cu dan perbandingan oksigen dalam membentuk senyawa Cu2 adalah tetap itu perbandingannya 32 dibanding 8 atau kalau kita perkecil lagi jadi 4 dibanding 1 karena kita tahu kalau perbandingannya harus 4 dibanding 1 jadi ini tidak mungkin bereaksi semua karena kalau yang 50 gram ini harus bereaksi semua jumlah oksigennya tidak, apa, kurang kalau 8 gram itu kurang nah, coba kalau kita lihat kalau kita ingin mereaksikan 50 gram karbon maka jumlah oksigen yang diperlukan berapa? oke, kakak ganti nah, ini oke, sekali lagi kalau kita mempunyai 50 gram tembaga adik-adik 50-nya kalau dibagikan 4 dapat berapa? 2 berapa? se 10 12,5 ya, oke pembandingnya 12,5 maka nanti kalau adik-adik pengen Cu yang bereaksinya itu sebanyak 50 gram maka oksigen yang bereaksinya harus 1 dikali 12,5 pembandingnya pembaginya ya yaitu 12,5 gram kenapa harus demikian? karena perbandingan Cu dan oksigen haruslah tetap berapa? 4 banding 1 jadi kalau misalkan 50 bagi 4 itu 12,5 maka 12,5 bagi 1 tetap 12,5 berarti ini perbandingannya kalau dibagi 12,5 itu tetap 4 banding 1 jadi kalau adik-adik ingin tetap nih si Cu-nya yang bereaksi adalah 50 gram maka adik-adik menyiapkan oksigen sebanyak 12,5 gram sehingga nanti dibentuk Cu-O sebanyak 62,5 gram jadi perbandingannya harus tetap berdasarkan hukum perbandingan tetapnya Pro oke, kita coba contoh soal berikut disini berapa gram NH3 yang terbentuk dari 14 gram N2 dan 14 gram H2 jika diketahui NH3 ini tersusun atas 82% nitrogen dan 18% hidrogen jadi NH3 ini tersusun dari kita tuliskan nitrogen banding hidrogennya itu adalah 82% banding 18% jadi kalau adik-adik memiliki nitrogen sebanyak 14 gram dan hidrogennya sebanyak 14 gram maka nanti kira-kira berapa gram NH3 yang terbentuk oke, yang perlu adik-adik ketahui kalau ini kan harus pakai hukum perbandingan tetap ya jadi nitrogennya itu harus tetap 82% dan hidrogennya harus tetap 18% sekarang kalau misalkan kita punya 14 gram nitrogen kira-kira akan bereaksi dengan hidrogen sebanyak berapa oke, kita lihat tadi nitrogen banding hidrogen itu adalah 82 banding 18 jadi nitrogen banding hidrogen itu sama dengan 82 banding 18 kalau nitrogen yang bereaksi adalah 14 gram maka nanti hidrogen yang terbentuk apa hidrogen yang diperlukan itu sebanyak berapa gram kita tuliskan X saja disini ya oke, kita kalikan silang sekali lagi ini nitrogen banding hidrogen itu 82% banding 18% jadi nanti 82 banding 18 sedangkan nitrogennya disini adanya 14 gram jadi kita masukkan 14 gram berapa kira-kira hidrogen yang dibutuhkan oke, ininya pindah ruas ya jadi nanti X itu sama dengan 14 dikali 18 per 82 kira-kira dapat berapa 14 dengan 82 82 dibagi 14 hasilnya itu hasilnya itu adalah 3,07 jadi apa namanya kita bulatkan saja jadi 3 ya oke jadi nanti kalau nitrogennya itu ada 14 gram maka hidrogen yang diperlukannya hanya 3 gram saja sehingga nanti akan menghasilkan NH3 sebanyak 14 tambah 3 17 gram NH3 yang akan dihasilkan nantinya dapatnya dari mana? dari perbandingan N dan H haruslah 82 dibanding 18 oke